Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam rangka melaksanakan amanah undang-undang dan menghimpun aspirasi masyarakat. Anggota DPDRI Dharma Setiawan melakukan reses di wilayah Kelurahan Tanjung Ayung Sakti, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung Pinang. Agenda reses DPDRI kali ini secara khusus Ketua LPM Tanjung Ayung Sakti Rizky Arianto mengundang Dharma Setiawan untuk dapat hadir di tengah-tengah masyarakat Kelurahan Tanjung Ayung Sakti untuk mendengarkan keluh kesah warga dalam percepatan pemulihan ekonomi warga yang terdampak COVID-19 serta bagaimana pemberdayaan peran LPM dan POK Darwis di Tanjung Ayung Sakti. Pada kesempatan ini Dharma Setiawan menyampaikan bahwa secara khusus atas inisiatif DPDRI telah mengusulkan pada prolegnas Undang-Undang DKK atau Dana Khusus Kepulauan sebesar Rp1 triliun untuk satu daerah Provinsi Kepulauan termasuk Provinsi Kepulauan Riau. Jika disetujui anggaran dana tersebut dapat membantu percepatan pembangunan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat Kepulauan itu sendiri. Di samping itu beliau mengatakan peran DPDRI hanya sebatas mengusulkan dan berharap dengan doa dari segenap masyarakat usulan tersebut dapat disetujui pemerintah. Selanjutnya Ketua LPM Tanjung Ayung Sakti menyampaikan potensi besar pengembangan pariwisata di wilayah Tanjung Ayung Sakti serta perbaikan lingkungan pantai yang terdampak abrasi untuk penanaman bakau serta akibat pembangunan folder pengendalian banjir di lorong Natuna untuk meminta kepada Dharma Setiawan agar dapat menjadikan hal ini perhatian pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat. Dan saya selaku Ketua Panitia dan sekaligus Ketua LPM Tanjung Ayung Sakti mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Haji Dharma Setiawan yang telah meluangkan waktu atas undangan kami sebagai Ketua Panitia. Dalam rangkaian agenda resis tersebut anggota DPD memaparkan program-program kerja dan anggaran untuk masyarakat Kepri khususnya Kota Tanjung Pinang Jadi kami selaku pengurus LPM yang notabene berkolaborasi bekerjasama dengan pemerintah daerah yaitu Kota Tanjung Pinang untuk memprioritaskan program-program kerja apa saja yang untuk kepentingan umum seperti infrastruktur, ekonomi, sosial, budaya, kegamaan, olahraga. Jadi semenjak masa pandemi kurang lebih dua tahun khususnya LPM Kelurahan Tanjung Sakti tidak bisa berbuat apa-apa atau vakum karena dari segi anggaran memang diprioritaskan ke anggaran COVID-19 jadi kita pun sama-sama memahami karena itu namanya musibah dan pada kesempatan ini saya pun ucapkan terima kasih kepada forum RT RW Kecamatan, Kelurahan Pak Darwis, Kepemudaan, dan Toko Masyarakat yang telah meluangkan waktu untuk dapat menghadiri reses anggota DPD disitulah kita adakan sharing atau tukar pendapat kelupesah antara anggota DPD dengan masyarakat turut hadir pada agenda ini forum RT RW Kelurahan Tanjung Ayun Sakti Tokoh Masyarakat, Pengurus LPM Tanjung Ayun Sakti dan Ketua Karang Taruna Tanjung Ayun Sakti Rizky TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan